Halo ini gemar, selamat datang kembali di podcast Rapat Osis Dimana kami rapat, tapi kami bukan Osis Dan kali ini kita akan bergibah-gibah kembali Seperti episode-episode sebelumnya Dimana kita akan menggibah lebih luas sedikit lah gitu Tentang superhero-superhero terutamanya di Marvel dan DC Dan disini aku tidak sendiri Disini aku bersama Kak Mai Kamai ini salah satu fans DC juga gitu Yang kata Kamai sih awam, tapi kita ngulik-ngulik aja ya Dari Kamai, apakah benar-benar awam atau gimana kita nggak tahu Nah, Kakak gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Dan gimana? Sehat Sebelum itu aku mau nanya Kak Mai dulu Kita sambil bahas-bahas awal-awal lah ya untuk membuka Jadi pertama kali Kakak tuh kenal superhero tuh dari kapan? Dari kecil Dari apa tuh? Dari kelas bro? Kalau hero-heroan gitu tapi nggak ke komik ya Dulu aku tuh waktu kecil tuh Ngetuang si TK gitu TK atau SD gitu Engen jadi Power Ranger lah Oh berarti sempat kayak Aku Ranger Pink, aku Ranger Merah gitu Tapi mulai kenal tuh pertama kali itu Superman Jadi aku tuh kan dibeliin buku gitu kan Kayaknya waktu awal-awal aku belajar baca deh Jadi waktu awal-awal belajar baca sekitar kelas SD Mungkin kelas SD kelas 6 tahun ya lo Aku 6 tahun Jadi kan kayak mamah aku tuh kan ngebeliin aku buku apapun gitu Yang penting buat aku baca gitu Karena salah satunya tuh komik Superman Salah satunya tuh Tapi waktu itu komiknya nggak komik yang cerita story gimana Kayak lebih ke Iya origin of Superman gitu And what he do gitu loh Originnya sama apa yang dia lakukan gitu Jadi nggak terlalu mendolak Tapi kalau dari Marvel gitu kakak nonton atau gimana? Kalau Marvel aku Malah aku tuh paling baru tau Marvel tuh Spiderman doang ya gitu Dulu tuh kan Spiderman aja aku tuh nggak nonton gitu kan Dulu aku keluar tuh nggak nonton Nggak tertarik aja gitu Marvel suka Satu waktu The Avengers yang pertama SMA waktu aku SMA berarti kan ya Iya dari situ baru Eh oh iya kok ngerti gitu Mengikut Kuti gitu Kalau misalkan ku sih Ku sih emang dari awal banget tuh Kenal Marvel tuh dari kartun sih Dulu tuh bahkan sebelum di TV Jadi tuh ada beli kaset gitu kan Dan waktu itu kaset apa ya gitu Kalau nggak salah antara Iron Man atau Spiderman gitu Antara dua itu aku beli kaset Oh kartun? Nah kartun Masih masih kartun Marvel kartun Itu sekitaran SD kelas 3 Kalau misalkan dari DC Itu dari kartun juga sih sama Tapi tuh kartun di serial TV Ngikut disitu Habis itu pelan-pelan kayak Ngikut triloginya Batman yang Christian Bales ingatku Bener nggak yang itu? Bener nggak ya? Bener ya? Ya terus aku tuh Melayu fanatik lagi tuh Waktu jaman film ini Superman Return Oh ya Ya tau-tau Itu tuh aku nonton bioskop Dua kali Aku itu kan Terus setelah itu aku Ikuti film-film Superman yang lain Kayak Superman Aku beli semua aku nonton semua Atau filmnya kan Jadi nonton semua filmnya Terus sama dulu tuh Nonton kan Di TV 7 Jaman dulu Masih TV 7 Udah kalau nggak salah Sejauh ini Alasan kakak untuk Ngikutin Superdor dulu Karena emang kayak Emang suka Dari karakternya Atau emang kayak Ada aktor-aktornya Yang cukup menarik Atau karena alurnya bagus Atau gimana? Menurut kakak gimana? Apa ya? Sama sih ngikutin Karena emang suka gitu Membangkitkan inner hero gitu Tapi Iya Kan biasanya aktornya Cakep-cakep ya Tapi ya Nyari cerita Oke juga Gitu kan Tapi kan sebenarnya Karena film Tersendiri Enggak sih Jadi kayak Apa ya Kayak kita tuh ngikutin Karena emang suka aja Gitu Kayak hampir no reason Gitu loh Kita nonton Karena kita Emang mau aja gitu Yang ketiga Nah ini kita agak Terpilih dulu nih Dipisahkan DC sama Mama Frame nya Kalau misalkan Di DC nih Kakak tuh suka Karakter siapa gitu Kalau misalkan DC Ya Batman Superman Sebenarnya aku bukan Face Wonder Woman Jadi Batman Superman Karakter aku suka Itu Superman ya Terutama karena Ya you know lah Itu hero sejarah chill Terus Nightwing Flash V-lainnya deh V-lainnya Yang selalu bikin aku Impress Of course Joker Of course Joker Pali Queen Deathstroke sih Oh dia tuh Salah satu karakter Yang bisa nyaingin Martial Arce Batman Gitu Bener Bener Ternyata kayak buku yang Usahkan juga Gitu Kalau misalkan Kodi DC Emang demen Batman sih Flash Flash tuh karena Sering time travel gitu loh Saking cepatnya Flashpoint apa gimana Kau demen Sama villainnya juga Yang itu juga Aku suka Reverse ya Reverse flash yang gitu Martian Manhunter Cyborg sebenarnya Dari ceritanya Agak Agak Sedih sih Kalau aku cyborg Jadi juga Favorit juga Sebenarnya yang cyborg Kalau Villain Pasti Joker Abis itu Scarecrow Deadshot Deadstroke Marvel Nah kalau misalnya Marvel sama Jadi Kamai gimana Hero atau villainnya juga Karena film Apa sih film Yang aku suka Dulu tuh Marvel tuh Fantastic Four Jaman Negeri 7 Sama Terus Spider-Man Siapalah Hero yang aku suka Oh ini Doctor Strange Itu film Marvel Favorit aku MCU favorit aku Doctor Strange Kalau villainnya sih Kayaknya Dr. Doom Ya Dr. Doom Karena ya Fantastic Four Gitu kan Klasik ya Kalau gak tau Misalkan dibandingkan Marvel sama DC Villainnya di Marvel itu Gak ada yang kayak Apa ya Memorable Gitu Ngerti gak sih Oh iya Kalau aku Marvel ya Marvel banyak sih Ini kebalikan dari Kamai Kamai yang DCnya banyak Kalau aku Marvelnya Yang memang banyak Thor Doctor Strange juga Spider-Man Iron Man Hawkeye Yang emang belum-belum Muncul juga Ada yang Marvel Naik kayak Yang dulu-dulu sempat Kayak ada Blade Yang aku gak tau Blade itu Ternyata bagian dari Marvel gitu Ghost Rider Daredevil Oh iya juga X-Men juga Professor X Wolverine Kalau yang Villain mungkin Kuk Green Goblin Doctor Octopus Doom juga Sama Dr. Doom Memang jaman-jaman Spider-Man sih Yang ku Demen-demen Cuman kayak Sandman Sandman sebenarnya Bagus yang Waktunya Spider-Man 3 Cuman kayak Penempatannya aja Yang gak bagus Di Spider-Man 3 Gitu Aku pusing gitu Pagi yang Spider-Man 3 Gitu Yang paling rapi Kayaknya Spider-Man Susunan universe-nya Kayak paling rapi Itu Spider-Man Gitu Ini agak Tambahan nih Kalau misalkan Film Sejauh ini Kayak nikmati Film apa Kalau misalkan Di DC Di DC Tetep ya My favorite movie Aku di DC Itu BVS Justice League Udah keluar Tetep BVS Di hati Gitu Pasti ada Konsekuensi Walaupun dia berbuat baik Itu yang bikin aku Suka banget Sama BVS Walaupun sebenarnya Endingnya dumb Gitu kan Iya bener-bener Walaupun sih Konflik endingnya dumb Itu semua aja Gitu Tetep suka The Dark Knight The Dark Knight sih The Dark Knight Joker Itu Gila sih Banget sih Maksudnya kayak Bisa banget deh Grup superhero Dibikin gini Gitu Kalau aku DC Itu emang Entah kenapa Lebih demen yang Triloginya Batman sih Man of Steel juga Sekali dua kali Kadang nonton ulang DC kayaknya Aku mohon maaf nih Kak Mohon maaf banget Superman nonton Cuman sekali doang Gitu Tapi mohon maaf dulu nih Sebelumnya nih DC emang Dikit atau gimana Aku juga inget-inget Apalagi ya gitu Karena lebih ke Keanimasinya aku nonton Kayak Justice League Justice League yang animasi Aku amin nonton Ya cuman nonton Oh gini Aku bilang gitu Zazam Oh iya Zazam Ya oke gitu Cuman kayak Kok Zazam kayak gini Gitu Gak terlalu Gimana ya Kalau Zazam ya Aku nonton Cuman kayak Ada Ngeganjil gitu Terlalu gimana gitu Sebenernya Zazam Kayak ini loh Kamu tau gak sih Film Kalau yang diputar Kalau lagi Lagi zaman liburan Di RCTI Minggu pagi Tau gak sih Kayak gitu Sebelum kayak gitu loh Kalau aku lihat Zazam tuh Jadi sih Gitu sih Kalau menurutku Mungkin karena Kebanyakan yang film-film Standalone Sekali mau bikin Universe Langsung Acak kadul gitu Kalau aku pribadi Dan banyak fans Selain itu Sangat menyalahkan Warner Bros Kejadian ini Jadi gini loh Warner Bros itu Engin Gimana caranya Supaya di film Maksudnya di universe Langsung gede Kayak Marvel Marvel ini Membangun Membangun dari Iron Man Sampai Infinity War Itu kan Sepuluh tahun Ya lu gak bisa Dapat itu Waktu cepet Men Up on Gitu Karena visinya Slider tuh Keren banget Waktu aku nonton Justice League juga Gila Keren Kenapa Wai Ujung-ujungnya Balik lagi Ke standalone Filmnya Melanjutin universe Juga kayak Ogah-ogahan Gitu loh Kayak kesel Itu sih Yang disayangkan banget Sebenernya bagus Kalau misalnya Bener-bener Fokusnya Kayak Film-film Sendiri Kayak Contoh aja Joker Bahkan Joker Dibikin Filmnya Walaupun Kayak Masih Dihantui Dengan Batman Tapi Setidaknya Oke Gitu Oke Gitu Oke Aja Fine Aja Tanpa Harus Kayak Ngikut Universe Atau Yang kemarin Tidak Tidak Anak Anak Sekali Udah Nggak Ramah Bener-bener Tapi Hitungannya Kalau misalnya DC Itu Emang banyak Franchise Game-nya Juga Injustice Apalagi Batman Yang ada Game-nya Gitu Game-nya Bagus-bagus Tiga Tidak Tidak Kehitung Sebenarnya Fantastic Four Habis itu Yang bener-bener Baru Banget Dan Kudemen Itu Daredevil Versi Netflix Sumpah Itu Underrated Bagus Banget Ngapain Nggak Dilanjutin Gitu Diantara Kayak Jessica John Luke Sama Iron Face Gitu Gimana Tuh Yang Sampai Bikin Defender Gimana Kuk Nggak Terlalu Demen Tapi Pas Yang Daredevil Tiga Season Aduh Ngapain X-Men Kalau misalnya Nggak ada The Day Of Pas Itu Aku Demen Sebenarnya Kalau Nggak ada Yang Itu Aku Demen Masalahnya Ada Di Reset Lagi Gitu Yang Baru Juga Kurang X-Men Apocalypse Juga Kurang Menurut Mendingan Nggak Nonton The Day Of Future Pas Gimana Nonton Nonton Nogen Kelar Gitu Ini Marvel Marvel Cinematic Universe Emang mendedikasikannya Dari Iron Mento Dan dia Udah proyeksikan Selama 10 tahun Bakal Disusun Gimana Rapi Makanya Ada Post Credit Scene Kuk Keren Aja Gitu Mana Orang 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 Kredit Dia Sering Pulang Orang Orang Menunggu Demi Post Scene Itu Si Bagusnya Disitu Katanya Dulu Avengers Yang 2012 Itu Awalnya Film Terakhir Itu Kayak Budget Terakhirnya Marvel Marvel Gitu Karena Film Ini Laku Akhirnya Dia Bisa Membangkit Marvel Gitu Katanya Benar Aku Pernah Denger Rumor Kaya Gitu Avengers Pokoknya Akhir Dari Marvel Nanti Abis Itu Dibikin Standalone Standalone Gitu Ternyata Laku Apanya Ini Film Marvel Yang Favorit Kayaknya Tadi Yang Aku Bilang Deh Doctor Strange Film Belom Sorry Doctor Strange Favorit Aku Kalau Di MCU Terus Fantastic Infinity War Si Aku Lebih Suka Infinity War Daripada Endgame Sebenernya Kenapa Tuh Gatau Si Kalau Di Endgame Penyelesaiannya Kurang Kalau Kata Aku Dibanding Infinity War Kan Infinity War Kerasa Sedihnya Kerasa Tegangnya Kerasa Endgame Kaya Kok Gini Tapi Yaudahlah Kurang Aja Gitu Apalagi Film Marvel Favorit Aku Tetap Doctor Strange Doctor Strange Benedic Yang Terakhir Sebelum Kelar Shooting Ini Pesan Buat Teman Teman Yang Baru Mau Ngikutin Superhero Baik Itu Kayak Disini Mau Marvel Atau Apapun Itulah Gitu Kalau Dari Kamai Gimana Kebesaran Gak Kalo Buat Aku Yang Baru Menemukan Gitu Yang Baru Menemukan Dunia Sebenernya Gak Usah Lah Rendahin Selera Orang Misalkan Marvel Is Better Than DC Or DC Is Better Than Marvel Sebenernya Lebih Balik Keselera Sebenernya Gitu Kayak Kalo Film Masalah Kemarin Film Yang Gotok Gontokan Sebenernya Gini Lu Untuk Berfantasi Menyiapkan Lu Untuk Berfantasi Sementara DC Menyiapkan Lu Untuk Realistis Sebenernya Tergantung Selera Balik Selera Bahkan Kalo Lu Suka Dua-duanya Gak Masalah Sebenernya Gitu Ada Aku yang Fase Dua-duanya Gitu Gak Masalah Gitu Gak Usah Kayak Oh Getok Bontokan Gitu Ngeliat 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 Ininya Aku Penantem-pener Aja Loh Terus Suka Lucu Ngeliat Fans Kayak Aduh Iya Kadang Lucu Aja Gitu Yang Fans Sposer Yang Baru Ikut Sekali Ngikut Yang Marvel Langsung Gaya Apaan Disi Kayak Gini Gak Ada Universe Gak Ada Multiverse Gitu Padahal Dia Gak Tau Di Komik Luas Banget Disi Sumpah Pesan Kak May Gitu Ya Kalo Si Pesanku Cuman Ini Kayak Ya Baik Baik Lagi Sama Komunitas Perhiroan Gitu Ada Plus Minus Juga Atau Mungkin Kayak Kemaren Ezra Millernya Kayak Terlalu Spiderman Gitu Terlalu Tom Holland Menurutku Kayak Setiap Itu Emang Ada Plus Minus Tapi Ya Emang Selera Lagi Balik Selera Kalian Kalo Misalkan Kalian Demen Kaya Alah Batman Gitu Gimana Ya Ikuti DC Gitu Tapi Kalo Misalkan Kalian Yang Demen Gambarnya Alah Stanley Gimana Ya Ikuti Marvel Gitu Gak Nanti Ada Bikin Bikin Alah Alah DC Marvel Kayak Yang Marvel Capcom Gitu Gitu Baiklah Terima kasih Kepada Penonton Yang Sudah Hadir Jangan Lupa Like Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Yang Suka Invisible Serta Tidak Lupa Juga Kalian Untuk Subscribe Cleanstone Studio Serta Cleanstone Live Serta Tidak Lupa Mengaktifkan Lonceng Notifikasinya Biar Up to Date Dengan Jadi Lebih Up to Date Dengan Keseharian Kami Baiklah Sampai Jumpa Di Podcast Rapat Osis Berikutnya Stay Clean And South Bye Bye Selamat Selamat Makan Bang Sampai 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 Sampai